Halo Sobat Blitar, ketemu lagi barengan saya Gage Blitarian yang kali ini kembali meliput hal-hal yang berhubungan dengan tanaman bonsai bersama Bapak Teka Suraji dan juga sepupu saya Reni Riosantoso disini juga ada tetangga-tetangga saya ya ini adalah proses tahap awal penanaman bonsai serut dongkilan pas kepencabutan dari alam kawan media yang digunakan adalah tanah yang dibungkus menggunakan karung dengan sedemikian rupa agar akar-akar serut ini bisa hidup dan tumbuh gitu ya intinya agar tahap awal penanaman serut ini berhasil setelah ini pun masih harus dibungkus dengan plastik kawan tingkat keberhasilannya sendiri lumayan tinggi tapi jika proses awalnya salah badangnya bisa busuk dan proses penanaman awal ini gagal gitu ya seru sendiri di daerah kami benar-benar masih mudah ditemukan tapi kedepannya untuk menemukan badang yang bagus mungkin akan mulai susah ya karena banyaknya masyarakat yang mulai menyukai bonsai sebenarnya saat ini masyarakat sini itu masih sekedar hobi dan iseng ya membuat tanaman-tanaman bonsai kawan tanaman bonsai yang diolah ini pun awalnya hanya dianggap sebagai tanaman liar gitu ya biasanya dipakai hanya sebatas kayu bakar dan tanaman ternak tanaman pakan ternak gitu tapi setelah dijadikan bonsai ternyata bisa menghasilkan nilai ekonomi yang lumayan mungkin kedepannya akan banyak warga yang serius menekuni bidang bonsai ini tanaman-tanaman terut kelamis irang yang sendiri sebagian besar bakalan bonsai lain termasuk hoki ante disini tuh masih benar-benar sangat murah ya bahkan kami tidak perlu membelinya kawan karena nyari-nyari di ladang dan di hutan gitu ya kalau kalian lihat di video-video saya sebelumnya itu bahkan di pinggir-pinggir jalan pun sangat mudah yang ditemukan bakalan bonsai ya karena seperti yang sudah saya jelaskan juga kami ini tinggal di daerah pelosok yang dikelilingi hutan dan perbukitan kalian bisa cek video saya sebelumnya ya yang belum terlalu paham yang bikin atau yang menjadikan bonsai ini mahal adalah prosesnya kawan proses pembentukannya untuk menjadi tanaman bonsai itu lumayan susah ya menjambut batang pohonnya itu susah lo geng proses tanamnya pun tidak mudah setelah proses awal ya nanti kalau sudah berhasil proses awalnya itu ya kemudian dipindah ke pot-pot gitu ya potnya itu pun juga lumayan mahal tapi ini Renny Rio rencananya mau buat sendiri potnya itu ya berikutnya saya mampangnya kalau sudah saya akan naik saya akan naik kami akan naik sampai jumpa dengan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton